Menyatakan musli tidak percaya pada kewimpinan Presiden Jokowi. Menyayangkan sikap DPR RI yang tidak menjalankan aspirasi rakyat untuk memaksudkan Jokowi melalui aktifasi hak angket. DPR RI semestinya menjadi alat kontrol eksekutif, bukan malah menjadi stempel kekuasaan Jokowi. Ketua MPR Profesor Dr. Amin Rais adalah penipu. Ini ke-52 kalinya saya bicara. Bikin iku, gara-gara Pak Amin Rais dianggap kuarat kali gusdur, Pak Amin Rais resa jadi Presiden. Soalnya Presiden Indonesia ini ku mitra terongga warsito, Presiden Indonesia ini mburini oh. Oke guys, sebelum melanjut menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Ya guys, ini ada berita yang menarik, masih seputaran tentang Amin Rais guys, yang mengatakan bahwa Presiden Jokowi terjangkit penyakit serakah guys, dan tidak bersyukur kepada Allah SWT. Nah, apa sih sebenarnya maksud dan tujuan seorang Amin Rais, sehingga kemudian dia mengatakan bahwa Presiden terjangkit penyakit serakah dan tidak bersyukur kepada Allah. Nanti kita cari tahu guys. Sebelumnya, kita simak dulu beberapa cuplikan video berikut ini guys. Pak Jokowi, hentikan manuver ugal-ugalan Anda, kalau Anda tidak menghentikan, sekhawatir Anda bisa terjunggal di tengah jalan. Pantaskah hari ini, ketika kita memberikan kritikan kepada pemerintah, wabil khusus kepada Presiden, dengan cara yang kasar. Padahal Allah memerintahkan Harun dan Musa untuk berbicara kepada Fir'aun sekalipun dengan cara yang lemah dan lembut. Nah, ketika Cak Nun membicarakan Fir'aun dan kawan-kawan, serta membandingkannya dengan Fulan dan kawan-kawan, secara blokosuto, tanpa tedeng aling-aling, jadi Fir'aun mewakili elit politik sekaligus juga elit militer, Koron mewakili elit ekonomi, dan Haman mewakili elit teknokratik. Sebaik apapun Pak Jokowi, kalau sudah benci dengan Pak Jokowi, menganggap jelek Pak Jokowi. Padahal Pak Jokowi itu luar biasa, dionek-onek kayak Fir'aun. Yang bilang Fir'aun sakit di jenguk, yang bilang Fir'aun sakit di jenguk. Kita doakan Cak Nun segera sembuh, amin. Itu hebatnya Pak Jokowi. Presiden Jokowi Dodo telah tiba di RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta untuk menjenguk MH Ainu Najib atau Cak Nun. Kita berdoa, semoga bisa diberikan kesembuhan, dan bisa pulang ke rumah, bertemu dengan keluarga kembali, dan selalu saja. Karena Indonesia dikuasai oleh Fir'aun yang namanya Jokowi, oleh Koron yang namanya Antoni Salim dan 10 Naga, gak 9, 10 saya kira. Terus Haman yang namanya Luhut. Fir'aun membangun kesatuan elit dengan menghimpun kekuatan elit politik, elit militer, elit ekonomi, dan elit teknokratik. Untuk apa? Untuk melestarikan kekuasaannya yang zalim dan biadab. Fir'aun itu salah satu karakter jeleknya apa? Dia ngaku Tuhan. Pie-pie Pak Jokowi rataung ngaku dadi Gustiala. Berarti yorapas lah Pak Jokowi koyo, Fir'aun. Fir'aun itu ciri-cirinya apa? Seneng terus, ratau susah. Lanjutin kan dulu Pak Jokowi itu ya tau seneng, ya tau susah. Fir'aun itu ciri-cirinya biasanya awalnya rotot lemuh, bajunya batik. Itu Fir'aun itu biasa. Eh lah itu Fir'aun itu biasa. Petsinya duhur, petsinya duhur biasa. Kalau malah curi, gak jangan-jangan putuh nih Fir'aun. Ingat, bila Jokowi makin ngawur dengan cawe-cawenya yang berbahaya itu, opsi people power menjadi mendesak dan harus disosialisasikan ke seluruh pelosok negeri. Hari ini gak ada istilah orang ahli sunnah itu melawan pemerintah yang sah. Apalagi ada ide untuk menurunkan pemerintah yang sah. Itu gak dikenal dalam akhidat ahli sunnah. Wal jamaah. Pokoknya manut saja sama pemerintah. Pak Jokowi itu keren. Sekarang menjadi salah satu pemimpin terbaik sedunia. Sesi foto para pemimpin dunia itu biasanya yang di tengah Presiden Amerika. Kemarin gitu juga Pak, Pak Jokowi datang terakhir. Justru yang ditaruh di tengah-tengah sesi foto itu Pak Jokowi. Pak Jokowi, hentikan manuver politik Anda. Hentikan manuver politik Anda. Salah satu langkah konkret yang dilakukan oleh Presiden adalah ketika berani nasionalisasi aset report. Yang dulu kita hanya mendapatkan sekian persen. Hari ini freeport 50% lebih menjadi milik Indonesia. Pak Jokowi berani kemudian apa? Menghentikan ekspor. Dari hilir ke hulu-hulu ke hilir semuanya diproduksi di Indonesia. Termasuk hari ini mohon maaf Elon Musk yang punya tes datang ke Indonesia. Minta supaya nikel bisa dijual kepada mereka. Ini keberanian Pak Jokowi. Makanya kalau orang bilang Pak Jokowi ingah ingih, oh hati-hati. Di balik ingah ingihnya beliau luar biasa. Yang badannya besar belum tentu berani. Pak Jokowi kecil tapi berani. Jadi saya mengikuti dalam beberapa hari terakhir ini manuver berbahaya yang dilakukan oleh Jokowi lewat tangan-tangan kekuasanya. Manuver yang tanpa ragu-ragu, juga tanpa rasa malu. Apa yang sudah dirintis Pak Jokowi hari ini? Sepuluh tahun Pak Jokowi sudah meletakkan landasan ini. Bagaimana bangsa ini akan menjadi bangsa yang besar? Buktinya apa? Coba kita lihat. Ntk Covid-19. Dunia itu menekan Indonesia apa? Bahwa Indonesia harus lockdown. Tapi Pak Jokowi tidak berkembang. Gak ada lockdown. Indonesia gak mau. Tapi dengan semua kebaikan dan kebijakan pemerintah, masih ada pihak-pihak yang ceremet. Ada Covid, muncul wacana vaksin waktu itu. Kelombok-kelombok keras ini menolak vaksin. Alasannya diragukan kehalalannya. Ada vaksin, minta sertifikasi halal. Kasih sertifikasi halal. Begitu muncul sertifikasi halal, minta presiden disontik pertama kali. Mau disontik, mereka masih cerewet. Minta live TV. Jangan sampai rakyat dibohongi. Begitu sudah live TV, mereka masih cerewet lagi. Jangan-jangan vaksinnya beda. Cari-cari kesalahan terus. Tapi lucunya apa? Begitu dum-duman BLT, ngantri ngarep dewek. Menyatakan musih tidak percaya pada kewimpinan presiden Jokowi. Menyayangkan sikap DPR RI yang tidak menjalankan aspirasi rakyat untuk memaksulkan Jokowi melalui aktifasi hak angket. DPR RI semestinya menjadi alat kontrol eksekutif, bukan malah menjadi stempel kekuasaan Jokowi. Ketua MPR, Profesor Dr. Amin Rais adalah penipu. Ini ke-52 kalinya saya bicara. Bikin iku, gara-gara Pak Amin Rais dianggap kualat kali Gus Dur, Pak Amin Rais reso jadi presiden. Soalnya presiden Indonesia ini ku mitra terongga warsita, presiden Indonesia ini mburini oh. Lah jendengi Pak Amin Rais, orang-orang ini lucu, Amin Rais. Gus Dur takani wartawan. Gus Dur, nyalon presiden modalnya apa? Modal dengkol, itu pun dengkolnya Amin. Ya guys seperti yang saya bilang di awal bahwa saya akan membacakan sebuah berita tentang Amin Rais yang mengatakan bahwa presiden Jokowi terjangkit penyakit serakah dan tidak bersyukur kepada Allah guys. Dan berita ini dilansir di suara.com dengan judul Amin Rais sebut Jokowi terjangkit penyakit serakah tidak bersyukur ke Allah. Suara.com Ketua Majelis Surau, Partai Umat Amin Rais kembali menyentil presiden Jokowi Jokowi Dodo atau Jokowi yang dianggapnya serakah sebagai pemimpin negara sebab meski jabatannya tinggal 15 bulan lagi namun Jokowi dianggap oleh Amin Rais masih terus melancarkan urusan politik demi melanggengkan kekuasaannya. Pernyataannya tersebut mengacu pada ucapan Jokowi yang ingin cawe-cawe di Pilpres 2024. Ya guys kita tahu bahwa memang presiden Jokowi pernah mengatakan atau mengeluarkan statement ya bahwa beliau ingin cawe-cawe di Pilpres 2024. Tapi guys yang saya tahu bahwa kalimat tersebut berkonotasi positif ya bukan berkonotasi jelek ya seperti yang dipikirkan oleh Amin Rais. Bahkan presiden Jokowi sudah memberikan klarifikasi terkait pernyataannya tersebut dimana presiden Jokowi mengatakan bahwa dia tidak akan melanggar aturan dia tidak akan melanggar undang-undang dan dia tidak akan mengotori demokrasi. Oleh karenanya sekali lagi apa yang dimaksud oleh presiden Jokowi dengan mengatakan bahwa beliau itu ingin cawe-cawe di Pilpres 2024 itu tidak berkonotasi negatif tidak seperti yang dipikirkan oleh Amin Rais. Tapi kemudian oleh Amin Rais digoreng ya kalimat itu. Baik saya lanjutkan sayang sekali Pak Jokowi nampak kejangkitan penyakit serakah tidak pandai bersyukur ke Allah SWT. Karir politiknya bagaikan meteor melesat ke atas belum puas masih ingin menjalankan politik nista bernama cawe-cawe. Dia sedang mengotori demokrasi kita kata Amin Rais dikutip Jum'at. Nah terkait pernyataan ini sudah diklarifikasi ya oleh presiden Jokowi bahwa beliau mengatakan bahwa dia tidak akan mengotori demokrasi dia tidak akan melanggar undang-undang dan dia tidak akan melanggar aturan guys. Baik saya lanjutkan. Jabatan kepresidenannya tinggal 15 bulan lagi. Presiden Jokowi masih melancarkan langkah-langkah politiknya yang kurang terpuji. Mula-mula ingin menambah jabatan kepresidenannya satu periode lagi menjadi tiga periode. Alhamdulillah PDIP menentang secara frontal akal gulusnya itu, terangnya. Berkaitan dengan ini juga dulu sempat ini guys ya, sempat santer ya, sempat rame dibicarakan terkait tiga periode. Dan kita tahu bahwa gagasan menambah jabatan presiden dari dua periode ke tiga periode itu juga kita tahu bahwa tidak pernah keluar dari mulut presiden Jokowi. Tapi oleh Amin Rais kemudian di framing seolah-olah penambahan jabatan kepresidenan dari satu periode ke tiga periode itu seolah-olah oleh Amin Rais di framing itu keluar dari presiden Jokowi. Padahal faktanya tidak seperti itu guys. Bahkan terkait penambahan masa jabatan dari dua periode ke tiga periode itu itu ditentang keras oleh presiden Jokowi. Dan presiden Jokowi menolak gagasan itu guys ya. Baik, saya lanjutkan. Demi menghentikan rakusnya Jokowi, Amin mendorong adanya gerakan people power. Nah ini sebenarnya tujuan Amin Rais di sini guys. Jadi demi menghentikan rakusnya Jokowi, Amin Rais itu mendorong adanya gerakan people power. Menurutnya gerakan people power tersebut bisa menghentikan upaya-upaya politis Jokowi. Kelakuan politik Pak Jokowi sangat berbahaya. Ini harus dihentikan dengan people power yang damai, demokratis, dan sepenuhnya konstitusional jelasnya. Jadi ujung-ujungnya Amin Rais ini menyerukan untuk melakukan gerakan people power ya. Untuk menggulingkan pemerintahan presiden Jokowi. Nah sekarang guys, menurut kalian bagaimana? Siapa sih sebenarnya yang terjangkit penyakit serakah dan tidak bersyukur itu? Apakah benar Presiden Jokowi terjangkit penyakit serakah dan tidak pernah bersyukur? Atau jangan-jangan sebaliknya yang terjangkit penyakit akut serakah itu adalah si Amin Rais itu sendiri guys. Tulis pendapat kalian di kolom komentar guys. Sekian video kali ini dan terima kasih.